Intro Ya pemirsa Polres Rokan Hilir segiakan sebanyak 100 personil untuk pengamanan mudik lebaran yang dibagikan di 4 pos lebaran yang disiapkan Satu hari mendekati lebaran arus mudik lebaran yang ada di jalan lintas Sumatera Utara mulai dipadati pemudik dari riau menuju Sumatera Utara Untuk memastikan pengamanan jalur lintas tersebut Polres Rokan Hilir siagakan personil di pos pengamanan lebaran Kepolis Rokan Hilir AKBP Nur Hadi Ismanto mengatakan untuk pengamanan pundik lebaran 14.43 Hijriat Akun 2022 Masehi ini pihaknya telah mendirikan 4 pos pengamanan lebaran dan pos terpadu yang disiapkan sebanyak 100 personil yang tergabung bersama TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Tidak hanya itu, untuk memberikan keamanan terhadap pengendara Polres juga menyiapkan tempat servis mobil bekerja sama dengan pihak Agung Toyota Selain itu juga menyiapkan layanan vaksinasi dan layanan bijet bagi pengendara yang kecapean Dalam rangka mengamankan pundik lebaran telah membuat pos lebaran sebanyak 4 titik yang terdiri atas 2 pos pelayanan kemudian 1 pos pengamanan dan 1 pos terpadu 2 pos pelayanan kita bangun di perbatasan Rohil Dumai atau Rohil Bengkalis kemudian satunya lagi di depan atau di kota Bagacipi Api kemudian 1 pos pengamanan kita bangun di depan Mor Susuya dan 1 pos terpadu kita bangun di perbatasan Rohil Sumut Dengan ada pos pelayanan diharapkan pengendara yang ingin mudik bisa merasa nyaman dan aman sehingga bisa sampai tujuan dengan selamat dari rokat hilir Julius melaporkan